Kita beralih ke Kota Singkawang, antusias peserta calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Singkawang mulai terlihat sebab beberapa hari terakhir dalam satu hari saja peserta yang sudah mendaftar melalui sistem online mencapai 366 orang Kabit Informasi Pengadaan dan Mutasi Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang, Wafida mengatakan kemarin ada 366 orang yang mendaftar di sistem online Kemudian ada 35 berkas sudah dilakukan verifikasi dari petugas operator ke petugas verifikasi Ada beberapa berkas yang tidak bisa diverifikasi diantaranya KTP dan kartu keluarga yang belum dilegalisir Jika nanti kalau sudah lengkap baru diberikan kembali ke petugas verifikasi Untuk pemberkasan verifikasi pelamar harus mengantarkannya secara langsung dan tidak bisa diwakilkan Dimana masa pemberkasan verifikasi dilakukan hingga 25 November dan dilanjutkan masa sanggah selama 3 hari setelah pengumuman Adanya masa sanggah selama 3 hari bertujuan ketika ada pelamar yang meminta kejelasan kenapa tidak lulus dan sebagainya Terus yang sudah kita verifikasi itu sebanyak 35 berkas Yang sudah diverifikasi oleh verifikator Cuman kan ada beberapa yang sudah masuk yang belum lengkap Masih belum disampaikan oleh petugas ke verifikator Misalnya KTP atau KK belum dilagisir Jadi kita maunya dari penitia penerima itu lengkap baru diberikan ke verifikator Satu di antara pendaptar CPNS Syarif Yusuf mengatakan setelah mendapatkan informasi penerimaan CPNS 2019 Dirinya langsung melakukan pendaptaran sistem online Dia mengaku sudah dua kali ikut tes CPNS dan berharap formasi yang diambil sebagai analis Pengembangan pasar bisa lulus di tahun ini Dengan turunnya standar SKB tahun ini mudah-mudahan kesempatan lulus untuk para pelamar itu semakin besar Kemudian mudah-mudahan semoga proses penerimaan CPNS tahun ini semakin lancar Para pelamar CPNS diminta tidak percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan bisa membantu kelulusan Sehingga tidak menjadi korban penipuan Dari Kota Singkawang, Hendra Pond TV memberi tekan